Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 Kelas Aplikasi Bioteknologi Pangan Kelas A Universitas Hasanuddin Akan membawakan materi mengenai Bakteri Asam Laktat Ada pun anggota dari kelompok kami Yaitu Singgang Dewitara Nurina Abdullah Rahmawati Megapuspa Dan Septri Bakteri Asam Laktat Seperti yang dimaksud dengan bakteri Asam Laktat Jadi Bakteri Asam Laktat adalah Kelompok bakteri gram positif Yang tidak membentuk spora Dan dapat mengformentasikan karbohidrat Untuk menghasilkan Asam Laktat Bakteri Asam Laktat Terbagi atas 2 Yaitu bakteri Asam Laktat Yang bersifat homofermentatif Dan heterofermentatif Nah dimana yang menghasilkan 2 molekul Asam Laktat Dari fermentasi glukosa Termasuk ke dalam Kelompok bakteri Asam Laktat Yang bersifat homofermentatif Sedangkan bakteri Asam Laktat Yang menghasilkan 1 molekul Asam Laktat Dan 1 molekul Etanol Serta 1 molekul karbon dioksida Masuk ke dalam Bakteri Asam Laktat Yang bersifat Heterofermentatif Kemudian kita masuk ke Kiri-kiri Bakteri Asam Laktat Bakteri Asam Laktat Memiliki sel berbentuk fokus Tersusun berpasangan Atau berbentuk rantai Tidak bergerak Tidak berspora Aerofapulsatif Bersifat non-motil Dan mesofil Bakteri Asam Laktat Menghasilkan antibakteri Berupa Asam Organik Bakteriosin Metabolik Primer Hidrogen Peroksida Diacetil Karbon Dioksida Acetiudehid Dan menurunkan PH lingkungan Dengan mengimpresikan Senyawa yang mampu Menghambat Bakteri Patogen Selanjutnya Yaitu Jenis-jenis Bakteri Asam Laktat Yang terdapat Dalam bidang pangan Seperti Aerococcus Carnobacterium Enterococcus Leuconus Pediococcus Lactobacillus Lactococcus Streptococcus Gisela Tetragenococcus Dan Segacoccus Bakteri-bakteri Tersebut Banyak dimanfaatkan Dalam produk Pangan Seperti Pembuatan Dalam Seperti Pembuatan Keju Yogur Mentega Yakul Sosis Bir sorghum Kecap Kinci Wine Serta produk Fermentasi Buah Dan sayur lainnya Secara umum Substrat Dimanfaatkan oleh Mikroorganisme Untuk Pertumbuhan Biomasa Nah Untuk Bakteri asam Lactat Syarat substrat Yang digunakan Harus mengandung Karbon Dan nitrogen Karbon digunakan Sebagai sumber energi Dan bahan Pembentuk asam Lactat Sedangkan nitrogen Digunakan Sebagai bahan Pembentuk Biomasa Sel Ada pun Substrat Bakteri asam Lactat Yang pertama Kubis Kubis ini Merupakan Sumber Karbon Yang baik Digunakan Untuk Pertumbuhan Bal Karena Mengandung Glukosa Glukosa Sebagai Monosacarida Merupakan Senyawa Yang langsung Dapat Digunakan Secara Penuh Oleh Bakteri Pedio Kokus Dalam Metabolismenya Yang kedua Yaitu W-Tahu Hasil Analisis Komposisi Kimia Merunjukkan Bahwa W-Tahu Ini Mengandung Nitrogen 7,61% Yang dapat Digunakan Untuk Kelangsungan Hidup Bakteri Yang ketiga Yaitu Kulit Pisang Kulit Pisang Mengandung 4,67% Pati Kandungan Pati Dapat Digunakan Sebagai Sumber Karbon Dan Energi Untuk Proses Pertumbuhan Kultur Lactobacillus Kasehi Dalam Media Fermentasi Pati Akan Dirombak Menjadi Gula Sederhana Yang Kemudian Akan Diubah Menjadi Asam Lactat Melalui Jalur Fermentasi Anaerob Dalam Sistem Tertutup Ada pun Prosedur Isolasi Yang digunakan Yaitu 1 milis Sample Dimasukkan Kedalam 9 milis Larutan Fisiologis Steril Dan Dihomogenkan Larutan Fisiologis Yang digunakan Yaitu 0,85% Selanjutnya Dilakukan Pengenceran Hingga 10 Pangkat Minus 5 Masing-masing Pengenceran Diambil 1 mili Dan Dimasukkan Kedalam Cawan Petri Dan Ditambahkan Kurang Lebih 15 Mili Media MRS Agar Yang Telah Ditambahkan 0,2% Kalsium Karbonat Setelah Itu Cawan Petri Dimasukkan Kedalam Inkubator Ketika Media MRS Agar Telah Mengeras Cawan Petri Ini Dimasukkan Kedalam Inkubator Pada Suhu 37 Derajat Celcius Selama 48 Jam Selanjutnya Koloni Akan Membentuk Zona Bening Pada Media MRS Agar Pada Zona Bening Tersebut Diduga Adalah Pertumbuhan Dari Bakteri Asam Laktat Setelah Itu Dilakukan Inokulasi Kembali Pada Media Yang Sama Secara Strip Plet Kemudian Diinkubasi Pada Suhu 37 Derajat Celcius Dengan Waktu 48 Jam Nah Dinokulasi Ini Dilakukan Secara Berulang Hingga Diperoleh Media Diperoleh Koloni Dengan Bentuk Yang Seragam Karakteristik Bakteri Asam Laktat Secara Morfologi Dapat Diamati Dengan Dua Cara Yaitu Secara Makroskopis Menggunakan Mata Telanjang Dan Secara Mikroskopis Menggunakan Mikroskop Secara Makroskopis Karakteristik Dari Koloni Bakteri Asam Laktat Meliputi Bentuk Koloni Yaitu Berbentuk Bulat Berwarna Putih Kuning Dan Juga Krem Memiliki Elevasi Jembung Dan Memiliki Tepian Yang Rata Secara Mikroskopis Bakteri Asam Laktat Termasuk Kedalam Gram Positif Dimana Pada Hasil Pengecatan Gram Menunjukkan Warna Ungu Yang Menandakan Bahwa Bakteri Asam Laktat Memiliki Lapisan Peptid Dokdikan Yang Tebal Pada Hasil Pengamatan Di Mikroskop Dapatkan Bahwa Bakteri Asam Laktat Memiliki Bentuk Batang Dan Juga Bulat Bakteri Asam Laktat Termasuk Kedalam Bakteri Yang Tidak Tidak Memiliki Alat Gerak Atau Biasa Disebut Non Mortil Pada Pengujian Katalase Dimana Uji Katalase Digunakan Untuk Mengidentifikasi Mikroba Yang Mampu Menghasilkan Enzim Katalase Yang Digunakan Untuk Memecah Hidrogen Peroksida Yang Terbentuk Dari Proses Respirasi Aerob Dan Bersifat Toksik Terhadap Bakteri Didapatkan Bahwa Bakteri Asam Laktat Memiliki Dengan Tidak Adanya Gelembung Gas Pada Saat Pengujian Katalase Selanjutnya Akan Dijelaskan Mengenai Fermentasi Bakteri Asam Laktat Fermentasi Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Homofermentatif Yang Dimana Bakteri Asam Laktat Hanya Menghasilkan Asam Laktat Sebagai Produk Utamanya Sedangkan Untuk Hetero Fermentatif Dimana Bakteri Asam Laktat Ini Menghasilkan Senyawa-senyawa Lain Dan Asam Laktat Serta Senyawa Lainnya Untuk Fermentasi Secara Homofermentatif Dimana Glukosa Akan Diubah Menjadi Glukosa 6-phosphat Oleh Enzim Hexokinase Kemudian Berubah Menjadi Fructosa 6-phosphat Lalu Berubah Menjadi Gliseral Dehida 3-phosphat Oleh Enzim Aldolase Kemudian Gliseral Dehida Ini Diubah Menjadi Senyawa 1,3 Bifos Glisera Kemudian Berubah Menjadi 3-phosphoglycerat Dan 2-phosphoglycerat Senyawa 2-phosphoglycerat Akan Diubah Menjadi Fosfoenol Pirufat Oleh Enzim Enolase Kemudian Fosfoenol Pirufat Akan Diubah Menjadi Pirufat Kina Akan Diubah Menjadi Asam Pirufat Oleh Enzim Pirufat Kinase Kemudian Pirufat Ini Akan Diubah Menjadi Asam Laktat Nah Produksi Asam Laktat Ini Akan Menyebabkan Produk Pangan Atau Makanan Memiliki pH Di bawah 7 Atau Dalam Suasana Asam Namun Hal ini Justru Menuntungkan Sebab Mengingat Kondisi pH Rendah Atau Dalam Suasana Asam Dapat Menghambat Pertumbuhan Mikroba Patogen Yang Penyebab Pembusuk Pada Makanan Nah Untuk Fermentasibal Secara Heterofermentatif Sendiri Kami Sajikan Secara Singkat Yaitu Glukosa Akan Diubah Menjadi Glukosa 6 Fosfat Lalu Diubah Menjadi 6 Fosfogluconat Lalu Diubah Menjadi Ribulose 5 Fosfat Oleh Enzim 6 Fosfogluconat Dehidrogenase Lalu Diubah Menjadi Silulose 5 Fosfat Lalu Diubah Menjadi Asetil Asetat Nah Asetil Asetat Ini Apabila Dikonversi Oleh Enzim Asetat Kinase Akan Menjadi Asam Asetat Dan Apabila Difermentasi Lebih Lanjut Asetil Fosfat Ini Akan Diubah Menjadi Etanal Dan Menghasilkan Produk Utama Etanol Baik Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Keuntungan Dan Kerugian Mengkonsumsi Produk Fermentasi Dari Bakteri Asam Laktat Yang Pertama Saya akan Menjelaskan Mengenai Keuntungannya Mengkonsumsi Produk Fermentasi Dari Bakteri Asam Laktat Dapat Memberikan Efek Yang Baik Bagi Tubuh Seperti Mampu Merangsang Pembentukan Sistem Kekebalan Tubuh Atau Antibody Sekitar 80% Dari Sistem Kekebalan Tubuh Terletak Pada Usus Sehingga Ketika Ketika Mengkonsumsi Berbagai Bahan Pangan Hasil Fermentasi Bakteri Asam Laktat Usus Akan Memperoleh Asupan Gisi Dan Mikroorganisme Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Sistem Kekebalan Tubuh Yang Lebih Kuat Selain Itu Dengan Mengkonsumsi Produk Fermentasi Dari Bakteri Asam Laktat Juga Bermanfaat Dalam Mencegah Timbulnya Masalah Jantung Dan Tekanan Darah Membantu Membuang Racun Dalam Tubuh Serta Bermanfaat Sebagai Probiotik Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Kerugiannya Mengkonsumsi Produk Fermentasi Dari Bakteri Asam Laktat Dapat Mendantakan Kerugian Apabila Dikonsumsi Dalam Jumlah Yang Berlebihan Karena Selama Proses Fermentasi Bakteri Akan Menghasilkan Berbagai Jenis Asam Salah Satunya Adalah Asam Laktat Jika Asam Laktat Terdapat Terlalu Banyak Di Dalam Tubuh Maka Dapat Menyebabkan Timbulnya Gejala Seperti Sesak Nafas Dan Otot Yang Terasa Nyeri Atau Kaku Hal Tersebut Dapat Disebabkan Karena Menumpuknya Asam Laktat Pada Darah Dan Otot Selain Itu Mengkonsumsi Produk Fermentasi Dari Bakteri Asam Laktat Secara Berlebihan Juga Dapat Meningkatkan Resiko Timbulnya Penyakit Seperti Kanker Perut Baik Demikian Presentasi Dari Kelompok Kami Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Kami